Intro Taukah Anda bahwa ada museum nyamuk di Indonesia? Dan, taukah Anda juga bahwa di Banten ada museum sepeda? Atau pernahkah Anda mendengar bahwa Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi, mendirikan museum di kampung halamannya? Nah, hari ini saya akan mengundang tiga pemilik dan pengelola museum-museum itu untuk bercerita langsung di hadapan kita. Dan, di akhir acara Anda akan menyaksikan beberapa museum yang mendapatkan penghargaan dari teman-teman komunitas jelajah. Supaya Anda tidak penasaran, mari kita panggil tamu kita yang pertama, Pak Fauna. Pak Fauna datang naik sepeda, dari Banten ke Jakarta. Ngirit ongkos. Baik. Pak Fauna, aman-aman aja sepeda Anda? Saya lebih khawatir sepedanya daripada orangnya. Baik. Ya, terima kasih sudah datang. Silahkan duduk. Dari apa yang Anda bawa, kami sudah menebak-nebak. Bahwa Anda lah yang memiliki atau yang punya museum sepeda. Apa betul? Betul. Kira-kira berapa banyak sepeda koleksi museum Anda? Saya taksir mungkin puluhan atau ratusan? Enggak. Berapa persisnya jumlah sepeda di museum Anda? Ya, hanya satu itu. Ini museum apa sih? Serius, enggak bercanda? Betul, hanya satu itu sepeda. Lah, Anda aja geli, apalagi saya. Tunggu dulu. Berapa luasnya sih museum Anda ini? Ya, hanya 8 x 9 meter. 8 x 9 meter? Ya. Ini museum terkecil di dunia, dengan koleksi paling sedikit di dunia. Oke, sebelum Anda penasaran ini museum apa sebenarnya, mari kita ikuti liputan berikut ini. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata keliling dunia dengan sepeda? Tentu saja, itu merupakan suatu ide gila yang sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Tapi siapa sangka, pada tahun 1985, seorang anak muda dari kota Serang, Banten, memulai perjalanannya untuk keliling dunia dengan bersepeda. Anak muda tersebut adalah Fauna Sukma Prayoga. Pria yang kini berusia 51 tahun ini, berhasil mengelilingi lima benua dalam waktu lima tahun dengan bersepeda. Kembali ke Indonesia, pada tahun 1990, Fauna yang didukung oleh teman-temannya, mendirikan museum sepeda untuk mengabadikan aktivitas gila yang telah dilakukannya. Di museum seluas 9x8 meter ini, Fauna memamerkan sepeda yang ia gunakan untuk berkeliling dunia. Selain itu, ada pula aneka mata uang, berupa koin dari berbagai negara, serta foto dirinya di berbagai tempat di belahan dunia yang berhasil ia kunjungi. Saya ingin tahu, atau kami semua ingin tahu, dari mana ide mendirikan museum sepeda ini? Pertama, museum ini tidak, jangan bilang jadi museum dulu, pertamanya hanya koleksi pribadi, setelah saya pulang ke ling dunia, koleksi pribadi. Tentanya berkunjung dari lima, sepuluh, terus, bahkan setahun sampai 1.500 orang berkunjung ke tempat saya. Untuk? Untuk melihat sepeda Siti, yang satu ini. Untuk melihat sepeda jelek ini, seribu orang. Setahun seribu orang lebih. Sekarang kira-kira sudah berapa ribu orang yang pernah melihat sepeda maaf, jelek itu? Sampai bulan ini saja, di buku tabu saya sudah ada enam ratusan pengunjung. Kemarin seribu lima ratus, paling kecil seribu dua ratus, sampai seribu enam ratus orang. Kapan sebenarnya Anda mulai terpikirkan untuk mulai keliling dunia, atau untuk keliling dunia dengan naik sepeda? Sejak kapan itu? Sejak saya masih kecil, saya tahun 82 sudah diprogram di keliling dunia. Umur berapa itu? Waktu itu 82 itu usia saya masih 20, 19 tahunan. Sudah mulai membuat program untuk keliling dunia? Sudah, program dunia, kirim surat ke seluruh dunia. Surat apa yang Anda kirim? Ya, ke seluruh kedutaan, supaya saya mendapatkan izin masuk sebuah negara. Waktu itu Anda sudah punya sepeda belum? Sudah, sepeda. Dikasih siapa sepeda itu? Ya, beli sendiri. Akhirnya umur berapa Anda berangkat, atau menjalankan misi besar Anda untuk keliling dunia itu? Tahun 85, saya berangkat, dan kembali tahun 90. Persiapan apa yang Anda lakukan sebelum betul-betul jalan keliling dunia naik sepeda? Ya, pertama persiapan mental. Karena saya dianggap orang gila mau keliling dunia naik sepeda. Nah, betul juga. Waktu Anda ceritakan ke orang tua, bagaimana reaksi orang tua? Ya, marah. Kenapa marah? Ya, masih muda malah keliling naik sepeda. Bukan bekerja, cari uang, kuliah, sebagainya. Kenapa? Terus bagaimana Anda menjelaskan ke orang tua? Saya bilang, saya jelaskan, karena saya dari kecil dilatih pramuka. Saya katakan, saya biasa berlatih di pramuka, dan biasa hidup survive. Insya Allah, saya akan bisa keliling dunia. Akhirnya dijenakan. Latihan mental. Terus persiapan apa lagi? Fisik. Fisik? Ya, harus puasa. Puasa tidak kenal nasi. Kata pembina saya, kamu di luar negeri kamu, di sana nggak ada beras, yang ada roti, maka kamu jangan makan beras. Jangan makan nasi. Berapa lama Anda nggak makan nasi? Puasa, suri-suri 100 hari. Berhasil? Nggak. Gagangnya kenapa? Pada waktu 60 hari, saya makan arem-arem. Arem-arem dari beras ke pembina saya. Itu dari beras. Kamu harus pulang dari awal lagi. Oh, jadi dari nol lagi? Dari nol lagi. 100 hari? 100 hari. Akhirnya berhasil? Berhasil. Ada manfaatnya nggak belajar atau latihan tidak makan beras untuk perjalanan Anda kemudian? Sangat manfaat sekali. Karena nggak ada beras di semangat? Memang di sana ada, tapi agak sulit. Kenapa makanannya nggak ada? Oh, oke. Modal uangnya berapa waktu itu? Tabungan dan dibantu keluarga, segala macam. Waktu itu saya ada emergency cost setara 5 ribu dolar. Negara mana saja yang kemudian Anda lewati? Lima benua tadi ya? Tapi negaranya, negara mana? Masih ingat nggak? Ya, masih ingat sih. Dari mulai Singapura, Malaysia, Thailand, Birma, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Arab, Saudara Bia. Terus pergi. Terus. Masih, Jordan, Syria, Turki masuk ke seluruh Eropa, Amerika, Australia, dan kembali ke Indonesia. Lima ribu dolar untuk lima tahun? Ya. Mana cukup? Malah kembali utuh. Hah? Caranya? Ya, kadang nggak dipakai. Uang itu yang merja sekos. Terus makan, hidup, dan lain-lain? Saya di negara yang kadang cuci piring, kadang-kadang bantu ngecat rumah, jualan mertabak saya pernah. Di Malaysia. Anda nyuci piring di mana? Di Belanda. Dengan cara itu Anda bisa bertahan hidup, uang Anda utuh? Karena itu uang itu ternyata bermanfaat masuk ke perbatasan. Misalnya, tanya kalau nggak punya uang, nggak boleh masuk ke satu negara. Karena punya uang, sehingga saya bisa masuk. Apa tantangan terberat Anda selama lima tahun naik sepeda keliling dunia? Ya, yang paling berat itu memang godaan di jalan itu. Godaan di sana itu mudah cari uang. Memang betul. Apa saya bisa jadi uang, sehingga kamu tergiur nanti di sana nggak bisa pulang. Jadi sehingga godaan ini tantangan paling berat. Dan kedua, ya memang pujian-pujian dari orang. Jangan terlalu hirau kalau pujian-pujian itu. Berapa sepeda yang habis dalam perjalanan itu? Empat sepeda. Empat sepeda. Ini sepeda yang keempat? Yang terakhir, ya. Bertahan? Ini di Sumbangan. Siapa yang kasih sepeda ini? Atas militer di Amerika. Atas militer Indonesia? Indonesia atas militer Indonesia. Di Amerika? Di Amerika, di Washington DC. Terus sepeda yang Anda pakai, kalau nggak kepake diapain? Kirim ke Indonesia. Nah sekarang kok di museum cuma satu ini? Ya, masih semuanya kan empat. Yang satu masih ada yang pertama, yang kedua dicuri orang. Lah! Udah sedikit sekali dicuri orang juga. Di museum Anda tadi disebutkan selain sepeda yang satu-satunya ini, ada foto-foto Anda, ada uang-uang, dan ada apa lagi? Ya, uang dan cenderah-cenderah mata yang diberikan dari teman-teman dari luar. Ketika saya sampai di satu kasi, kasih hadiah, saya simpan di sana. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan melalui museum ini? Museum ini sangat masuk museum motivasi. Untuk motivasi generasi muda, bagaimana kalau memiliki cia-cita, kejar terus cia-cita itu, dan tadinya mimpi jadi kenyataan. Saya juga dulu mimpi jadi kenyataan. Dan dulu dianggap gila, ya ternyata nggak gila aja sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Baik. Harapan Anda berkaitan dengan museum sepeda ini apa ke depan? Saya ingin semua kalangan bisa melihat museum itu yang dilihat hanya sekedar museum. Mungkin melihat museum saja frustasi, karena tidak begitu menarik. Tapi begitu melihat apa isi museum itu, dan di situ banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapat, itu yang harus dikejar. Baik, Mbak Mauna, terima kasih banyak ya. Sudah berbahagia dengan kami semua. Dan, percaya atau tidak, di Indonesia ada museum nyamuk. Bahkan, di museum itu ada peternakan nyamuk. Ini museum apa lagi, dan kenapa sampai nyamuk harus diternakan? Ikuti Triski Candy. Oh, nyamuk yang disediakan semuanya, makannya, vitaminnya, tidurnya dijaga, ruangannya pakai AC. Hiburannya dikasih. Iya, ruangannya pakai AC. Umurnya lebih panjang. Mungkin masih banyak diantara Anda yang tidak percaya, bahwa di Indonesia ada museum nyamuk. Bagi Anda yang tidak percaya, ada baiknya kita tanyakan langsung kepada Pak Lukman Hakim. Pak Lukman, terima kasih. Sudah hadirkan cerah Ki Candy, silahkan duduk. Terima kasih. Banyak orang tidak percaya, ada museum nyamuk. Sementara katanya Anda adalah pengelola museum nyamuk, apa betul? Iya sih, saya juga sebenarnya tidak percaya. Kok kenapa bikin museum nyamuk itu? Loh, Anda ke sini kan saya mau tanya. Ya kan barusan saya sudah jawab. Iya, iya, iya. Memang museumnya aneh, orangnya pasti aneh juga. Museum nyamuk itu ada berapa sih di Indonesia? Cuman satu. Satu-satunya? Iya. Kalau di dunia? Katanya yang ada cuman satu-satunya itu di dunia katanya. Baik, sebelum kita lanjutkan soal museum yang lucu ini, menurut saya, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Ya, itu tadi sekilas kita diajak melihat museum nyamuk. Boleh tahu, Pak Lukman, siapa yang menggagas berdirinya museum nyamuk ini? Museum nyamuk ini berasal dari kegiatan kita, kita kan para peneliti atau peneliti. Awalnya kegiatan pimpinan kita itu kemana-mana mencari nyamuk. Ngumpulin nyamuk, segala macam. Dari hasil kegiatan kita itu, kita terkumpul beberapa spesimen. Akhirnya waktu itu, pimpinan kami yang di pangandaran itu Pak Sugianto mempunyai gagasan. Itu pada tahun 2005 atau 2006. Waktu itu saya sebagai peneliti di sana, berembung, akhirnya terciptalah museum ini. Dengan tujuan awalnya itu adalah mengumpulkan koleksi yang ada dan sebagai bahan pembelajaran kepada generasi muda khususnya para masiswa. Ketempat kita itu banyak masiswa yang datang. Jadi tujuannya untuk pembelajaran. Iya, di samping itu juga kita untuk mensosialisasikan hasil penelitian kita. Sebab selama ini kan Bang Andi ya kalau yang namanya penelitian itu berpikir loh kewetan ilmiah, yang ngumat dengan kata-kata dan musimu segala macam. Kita coba dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan entertainment. Sehingga yang akan kita sampaikan itu lebih mudah diterima. Diterima. Berapa banyak jenis nyamuk yang ada di museum? Spesiesnya yang ada di tempat kita itu ada 28 spesies. Itu dari berbagai daerah. Itu dari mulai yang dari Papua juga ada. Yang dari NTT, dari Jawa Barat, dari Sulawesi, dari Sumatera ada. Jumlah spesimennya kurang lebih ada seribu lah kurang lebih. Itu spesimen kan tidak tahan lama. Tidak tahan lama, paling 6 bulan atau setahun itu rusak, kita ganti lagi. Jadi persisnya berapa kita hanya ancar-ancar-ancar itu. Sering kali. Sekitar itu ya? Iya. Ini berkaitan dengan penyakit. Iya. Semua nyamuk membawa bibit penyakit atau tidak? Pada dasarnya nyamuk itu bersih. Steril. Pada dasarnya nyamuk itu tidak ada penyakit. Iya. Tetapi ketika ia bertemu dengan orang yang ada penyakitnya, digigit. Kemudian si penyakitnya berkembang di dalam tubuh nyamuknya. Kemudian beberapa hari kemudian dia baru menular ke barangan. Kalau menggigit. Tapi pada dasarnya nyamuk itu tidak ada penyakit. Penyakit apa saja yang dibawa oleh nyamuk? Itu yang ada di Indonesia itu yang paling banyak demam berdarah. Kemudian juga malaria, cikungunya, kemudian juga ada pilaria. Itu nyamuknya beda-beda? Beda-beda. Penonton ada yang tahu nggak? Nyamuk umurnya berapa ya? Dari lahir sampai meninggal, sampai wafat lah. Umurnya berapa? Siapa yang bisa tahu? Nah, coba berapa hari? Atau berapa lama nyamuk bisa hidup? Ini kalau di laboratorium kita, di peternakan itu, itu lebih panjang. Sob, kita segalanya disediakan. Oh, nyamuk yang disediakan semuanya, makannya, vitaminnya, tidurnya dijaga, hiburannya dikasih. Iya, ruangannya pakai AC. Umurnya lebih panjang. Kalau di tempat kita bisa sampai 30 hari ada sampai gitu. Tapi kalau di alam, rata-rata paling tinggi itu sekitar 20 hari paling tinggi. 20 sampai 22 hari. Tetapi kebanyakan itu di bawah 10 hari. Apalagi ada juga yang baru netas, plok, mati paling sehat. Umurnya hitungan jam udah mati. Tragis ini tadi. Tragis, tragis ya. Jadi, selain nyamuk, apalagi yang bisa dilihat di museum nyamuk ini? Kita juga punya sinema untuk memutar film-film nyamuk juga. Dari nyamuk dia mulai bertelur, kemudian dia netas, kemudian larva, jentik itu. Jadi pupa, pupa apa, lalu itu dia proses terbang, jadi nyamuk dewasa, kawin juga, kemudian dia terbang dan menulakan penyakit. Jadi siklusnya yang direkam itu ya? Selain itu, Pak Andi, kita juga di museum kita juga ada ini, ada yang namanya, kita beri nama tompen. Tanaman, obat, malaria, dan pengusir nyamuk. Nah, ini menarik. Ada tanaman untuk mengusir nyamuk? Tanaman apa aja? Boleh tahu? Salah satu contohnya ada lavender. Kemudian... Lavender? Iya, lavender. Lavender, kemudian rosemary. Ada beberapa banyak. Nah, bagi penonton acara ini yang masih menganggap remeh, ya, dampak penyakit yang dibawa oleh nyamuk, apa nasihat Anda? Ini, satu hal, pengetahuan masyarakat, kita sekarang rata-rata sudah tinggi ya, Bang Andi, kalau ditanya tentang, contohnya demam berdarahnya yang banyak di kita, hampir semua orang sudah tahu bahwa demam berdarah itu ditularkan oleh nyamuk kaides. Nyamuk kaides itu berkembang biaknya di air yang ada di dalam rumah. Dan caranya adalah dengan, cara mencanggap dengan PSN. Hampir semua orang sudah tahu. Dengan cara apa? PSN, pemberatasan sarang nyamuk, misalkan dengan bersih-bersih. Tetapi, ada satu masalah, kenapa orang tidak mau melakukan itu? Kenapa? Kita sudah pernah melakukan beberapa penelitian, kaitan tentang itu. Yang jadi penyebab utamanya itu, orang itu merasa, itu bukan parduayan, bukan wajiban seluruh orang. Jadi itu kalau dalam agama Islam, perlu kipaya. Arti kalau itu sudah dikerjakan oleh si A, jadi saya sudah tidak punya kewajiban. Contoh, kalau di rumah, ketika ditanya kepada ternyata bapaknya, atau si nyonya rumah, itu kan tanggung jawab si bibi. Nah, itu yang menjadi salah satu, menjadi penyebab, kenapa dikitar demam berdarah masih banyak. Masih banyak. Baik, mulai hari ini, setelah nonton acara ini, bersih-bersihlah selalu. Setiap hari. Setiap hari. Baik, terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Suka berbagi ilmu nyamuk dengan kita di sini. Ya, kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Dan berikutnya, Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi, tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah museum di kampung halamannya. Apa keunikan museum yang didirikan Andrea Hirata ini? Ikuti terus, Kik Andy. Ini satu-satunya museum, di mana koleksinya Anda bisa menyentuhnya, mengambilnya, dan... Mengambil, bawa pulang. Baru-baru ini saya berkunjung ke Belitung Timur, dan saya sempat menengok museum kata yang didirikan oleh Andrea Hirata, penulis Laskar Pelangi. Menarik, karena gara-gara Laskar Pelangi, Belitung Timur dikenal sampai ke manca negara. Tak heran, jika bukan saja turis lokal yang datang ke sana, tetapi turis dari berbagai negara sekarang berkunjung ke Belitung Timur. Nah, seperti apa museum yang didirikan Andrea Hirata? Lebih baik kita dengarkan langsung dari Andrea Hirata. Iya, terima kasih Andrea Hirata. Selamat datang di acara Kik Andy. Terima kasih. Andrea. Iya, Bang. Tahun berapa sebenarnya museum kata itu didirikan? Ini sudah masuk tahun kelima, Alhamdulillah ya. Jadi dari awal tahun 2010 dulu, sudah dimulai upaya-upaya untuk membuat museum ini. Museum kata ini apa sih? Museum apa ini? Sebenarnya museum kata ini sebuah sekolah dalam bentuk museum. Jadi sudah cita-cita lama, sejak kecil dulu, rasanya saya mudah-mudahan anak-anak sekarang tidak mengalami apa yang seperti saya rasakan. Mau membaca, susah, mau mencari bacaan-bacaan yang bagus, susah gitu. Dan sudah juga merupakan mimpi yang lama untuk punya sekolah. Dan kemudian ketika tahun 2008, Riri Riza menyutradarai membuat film Laskar Pelangi. Untuk pertama kalinya terbentuk industri pariwisata di Belitong itu. Sehingga motivasi itu bertambah lagi. Jadi dari berbagai motivasi ini, kemudian sepertinya paling pas nih kalau bikin museum kata, museum sastra. Dan saya dengar-dengar juga di Indonesia belum ada literary museum. Museum kata di Indonesia belum ada. Jadi ini satu-satunya? Kata orang begitu. Yang saya tahu di luar negeri banyak literary museum. Isinya apa sih? Nah, literary museum tentu berbeda dengan museum of literature. Kalau museum literature lebih fokus pada ngumpulin koleksi-koleksi literature. Tapi literary museum itu seluruh konsepnya sebenarnya adalah literary. Jadi, macam-macam bang. Ternyata nggak kehabisan ide untuk mengembangkan literary museum. Kalau gitu, jangan cerita dulu. Nanti saya akan tanya lebih jauh. Tapi sekarang, mari kita simak tayangan berikutnya. Sejak nama Belitong terangkat melalui kisah Laskar Pelagi, provinsi ini telah mengalami banyak perubahan. Selain menjadi destinasi wisata, karena keindahan pantainya, berbagai kegitan festival budaya daerah itu pun juga terselenggara di daerah ini. Dan kini, semara kota Belitong semakin bertambah dengan hadirnya museum kata yang didirikan Andrea Hirata. Di museum kata ini, pengunjung akan diajak menapak tilas perjalanan novel Laskar Pelangi. Mulai dari cuplikan halaman-perhalaman novel laris tersebut, hingga dia akan menjadi sebuah film yang sangat laris di Indonesia. Masuk ke dalam, museum dan suasana itu semakin terasa. Di setiap ruangan, dapat dilihat berbagai literasi, baik musik, film, juga literasi sastra bumi. Selain itu, dinding museum juga dihiasi berbagai foto-foto sang penulis dengan kalimat-kalimat inspiratif. Salah satunya adalah yang bertuliskan, Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Karena kan kita tahunya kan, setelah kita nonton filmnya, kita baca bukunya, akhirnya kita ke lokasi ini. Jadi kita udah benar-benar tahu kondisinya seperti apa, terus cara mereka dulunya, mereka bikin waktu syuting, cukup menarik. anak-anak yang remaja, yang suka menulis dan membaca, ini tempat yang recommended banget buat dikunjungi. Museum kata Andrea Hirata, menjadi museum sastra pertama, dan satu-satunya di Indonesia. Kalau orang datang ke museum itu, apa saja yang bisa dilihat? Macam-macam, ini museum dibuat dengan konsep living museum. Referensinya ini adalah Mark Twain Museum, di Hannibal, di Missouri. Saya dengan teman-teman yang satu idealisme, kita ingin bikin sebuah museum, sebagai sebuah lembaga pendidikan, dengan konsep orang bisa datang. Ini satu-satunya museum, di mana koleksinya Anda bisa menyentuhnya, mengambilnya, dan... Mengambil bawa pulang? Ada yang mengambil frame, display dari karya-karya, seperti Orhan Pamuk, Matthew Perikoli, lalu dipakai untuk foto-foto. Karena datang ke museum ini, diharapkan terinspirasi, untuk membaca dan berkarya, dan belajar gitu. Baik. Waktu saya ke sana, salah satu yang saya kagumi juga adalah, rumah tua yang Anda pakai jadi museum. Itu rumah asli ya? Ya. Rumah khas penduduk sana? Khas, gaya Melayu, saya kira sudah tua sekali rumah itu. Berapa tuanya itu rumah? Ya, mungkin hampir 100 tahun lebih. Jadi nuansanya memang sudah nuansa museum. Dari mana uang yang Anda... Ini uang Anda semua, atau ada bantuan? Tidak, ini swadaya seluruhnya. Jadi, memang selalu seperti saya katakan, komitmen saya adalah, mengalokasikan bagian dari royalti, buku dan film ini untuk bikin sekolah. Nah, inilah jadinya. Namun, pada gilirannya, banyak orang-orang yang punya jiwa filantropik gitu, Bang, ya. Yang menyumbang keahliannya, seperti Veronica V yang ada di sini, Meda itu. Jadi, masih-masih menyumbangkan apa yang dia miliki, ya? Ya, jadi karena sepakat gitu dengan jiwa non-profit ini, dan pada gilirannya sekarang, saya merasa usaha selama lima tahun ini, cukup bermanfaat, karena dia telah menjadi tujuan wisata, selain sekolah Laskar Pelangi itu. Siapa yang datang ke sana sekarang ini? Macam-macam, Bang. Terutama sejak Laskar Pelangi itu, ya Alhamdulillah 2013 lalu menang di Joyok Book Festival itu, sudah mulai tamu asing yang berdatangan. Orang-orang asing, ya? Yang habis membaca Laskar Pelangi, kepingin tahu di mana ini. Ya, di sisi lain Laskar Pelangi juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, sehingga... Berapa bahasa? Yang telah terbit 22 bahasa sekarang, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you. Yang akan terbit, berapa banyak lagi? Saya kira berdasarkan kontrak sudah lebih dari 30 bahasa, Bang, tapi belum semuanya terbit. Kalau mau masuk bayar atau enggak, ya? Gratis, Bang. Soalnya waktu saya masuk ke sana, lupa bayar kayaknya, ya? Jadi saya bilang, lupi itu bayar atau tidak? Gratis, ya? Gratis gitu, ya. Kita bersusah payah, ya, tanpa bantuan, gitu. Tapi, ya, Alhamdulillah, ya, nawai itu, kalau berangkat dari ide yang benar-benar untuk hal yang baik, saya juga heran kenapa bisa survive sampai sekarang, gitu. Yang punya aja heran, ya. Jadi kegiatannya apa saja di dalam musim? Macam-macam, Bang. Di sana saya punya English Club, saya punya sekolah, ada juga sekolah gratis kayak buat di sana. Untuk siapa? Sementara ini untuk siswa-siswa di kampung, situ, tempat, gitu. Ada juga workshop, ya, berbagai workshop. Ya, yang menarik juga adalah Andrei Hirata juga mendirikan kantor pos di dalam musim itu. Nah, Anda penasaran kantor pos seperti apa? Tetap lagi, GKND. Saya segera kembali. Kartu pos pertama yang dikirim dari kantor pos kecil ini, ya. Bang Andi adalah pengirim kartu pos pertama. Andrea, waktu saya ke sana, di luar bangunan Induk, yang rumah tua itu tadi, saya lihat Anda sedang membangun beberapa ruang di sana. Nah, itu apa itu? Rencananya apa? Insya Allah idenya besar sekali. Seperti tadi saya bilang, ketika saya kecil, saya itu, aduh, Bang. Pengen membaca. Bacaan yang menarik itu kadang-kadang saya ke pasar, gitu. Ke toko orang-orang yang jual terasi, jadi membaca potongan-potongan koran, gitu. Bekas bungkus terasi, gitu ya? Nah, betul, gitu. Bekas-bekas majalah. Saya alami, ya, OSD, SMP. Nah, di bangunan itu nanti kita akan, ya, membuat, akan membuat. Sekarang sudah ada proyek yang namanya Windows of the World, terinspirasi oleh Matteo Perikoli, seorang literary artist yang bekerjasama dengan saya untuk proyek ini. Jadi, akan ada 100 karya dari 100 negara dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk esensi dari novel. Kemudian, akan didisplay 200 penulis dunia di situ. Kita sudah punya pintu-pintunya, jendela-jendelanya. Kalau buku jendela dunia itu merupakan sebuah metafora, benar-benar kita visualisasikan metafora itu. Buka jendelanya. Jendela, begitu dibuka, karya-karya sastra dari 100 penulis dunia ada di situ. Penulis Indonesia juga tentu saja ada, Pak Profesor yang terhormat, Sapardi Joko Damono yang sangat saya kagumi, dan Pak Profesor Budi Dharma, dua penulis Indonesia yang saya harus lebih banyak belajar dari kedua tokoh itu. Kemudian, ada, seperti saya bilang, Belitong adalah sebuah pulau tambang. 90 persen penduduknya hidup dari timah. Maka kita ada satu seksion namanya Literary Earth. Pak Suryo di sini, seorang geologis, sudah menyatakan minat untuk membuat pojok geologi ini. Kemudian ada Literary Music, Medah. Berdiri dong, Medah. Mana Medah? Ada, berdiri dong. Iya. Seorang penyanyi folk di Indonesia yang lagi, yang amat berbakat, dia akan membuat workshop musik di situ, Literary Music, hubungan antara musik dan sastra, sangat menarik. Kemudian Literary Movie, saya bangga sekali bisa mendisplay sahabat saya, Riri Riza, Mira Lesmana, dan membuat, menarasikan kisah hidup dari para bintang film Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, yang merupakan anak-anak kampung. Kita juga ada space untuk... Writing and Reading, saya lihat. Writing and Reading Room itu sumbangan dari sebuah keluarga yang sangat... Jadi penuh aktivitas di sana ya? Penuh dengan aktivitas, makanya saya sebut sebagai Living Museum. Nah, satu yang menarik waktu ke sana, saya melihat ada kantor pos di dalam museum. Nah, ini merupakan... Ini sentimental latar belakangnya ya, dan cukup romantic gitu. Sebagai bagian dari upaya museum untuk mempromote reading dan writing, saya berpikir dan teman-teman berpikir untuk membuat, untuk menggalakkan lagi anak-anak menulis surat dan kartu pos. pos tentu sentuhannya lebih personal ya, lebih valuable. Tulisan tangan sendiri. Iya, daripada SMS, sekarang WhatsApp. Dan beruntung ketika saya bercita-cita gitu, kebetulan dia direktur utama pos Indonesia sekarang, Pak Budi Setiawan, sahabat saya ketika saya masih bekerja di kantor pos dulu. Oh iya, Anda juga pernah kerja di kantor pos ya? Betul, saya di kantor pos bonggong. Oh, jadi ini romantisme masa lalu ini? Iya, jadi... Nah, ini kartu pos pertama yang dikirim dari kantor... Eh, kartu pos pertama yang dikirim dari kantor pos kecil ini ya. Petugasnya ada nggak waktu itu? Kalau saya nulis sendiri, stempel sendiri, ngirim sendiri. Ada Bang. Jadi bukan hanya pajangan, kantor posnya memang benar-benar bisa untuk berkomunikasi dan Bang Andi adalah pengirim kartu pos pertama. Sekarang, pengirim kartu posnya udah banyak. Karena pengunjung museumnya kami sudah nggak bisa lagi... Ya Alhamdulillah, tidak bisa lagi pakai buku tamu. Udah nggak tertangani. Udah overwhelming. Jadi sekarang, saya kira ratusan ribu pengunjung per tahun museum ini. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Dari sebuah mimpi ya. Waktu saya ke sana, saya melihat ada satu ruangan yang berbau mistis. Apalagi di situ ditempelkan penulis-penulis dunia yang matinya tragis, bunuh diri. Kenapa ada... Itu ruang apa itu? Jadi ada satu ruangan yang memang didedikasikan bagi penulis-penulis hebat dunia yang mengakhiri hidupnya. Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Kawabata. Ada karya-karyanya. Namun, kita akan merubah kebijakan itu. Karena ternyata banyak sekali anak-anak muda yang datang, para pelajar nanti terkira. Dan ingin bunuh diri. Ya, jadi kita lebih cheerful sekarang. Warna-warnanya lebih cerah. Untuk itu, terima kasih pada Faye, desainer interior. Mana Faye berdiri boleh? Berdiri dong. Iya. Seorang yang dengan sukarela menyumbangkan keahliannya untuk membangun museum ini. Baik. Menarik ada mimpi Anda yang lebih besar daripada segedar museum. Yaitu ingin menjadikan daerah tempat kelahiran Anda sebagai museum alam. Artinya, museum sastra. Apa yang terpikirkan? Iya. Begini, saya ingin mengatakan bahwa kita akan terkejut melihat begitu banyak orang yang punya ide bagaimana dunia ini menjadi lebih baik. Kita akan terkejut melihat begitu banyak orang yang punya pendapat, punya usulan tentang pendidikan. Namun, kita juga akan terkejut melihat begitu sedikit orang yang punya komitmen untuk merealisasikan apa yang dicita-citakan. Saya terinspirasi oleh orang-orang seperti itu. Orang seperti itu antara lain Bang Adinoya tepuk tangan. Nah, ide berikutnya saya sampaikan berkali-kali sesungguhnya pada otoritas. Dulu saya pernah membuat tulisan judulnya Tujuh Manifesto Pengembangan Budaya dan Pariwisata Belitung Timur itu. Yaitu ingin menjadikan desa Gantong itu sebagai the birthplace of Laskar Pelangi ini sebagai tempat lahir kisah Laskar Pelangi itu sebagai desa sastra pertama di Indonesia dengan membangun infrastruktur museum sastra. Mungkin suatu ketika ada Writers Readers Festival. Mungkin nama-nama jalan juga mungkin diganti. Nama-nama jalan menjadi nama-nama para sastrawan hebat Indonesia. Misalnya, kemudian di mana-mana ada literary walk. Di mana-mana orang bisa membaca, orang melakukan research untuk menulis. Ada namanya Writers Residensial Program. macam-macam. Tapi sepertinya ide ini masih memerlukan waktu untuk dipahami. Ya ini ide yang future looking. Melihat jauh ke depan. Karena dan museum juga unik gitu. Behavior dari pengunjungnya. Walaupun kita sudah menghimbau sebenarnya di literary museum ini sejuknya orang reading gitu. Membaca. Apa yang terjadi? Tapi yang datang adalah orang berfoto-foto. Ini nyindir saya. Karena waktu saya datang, saya foto-foto. Bang, sebenarnya di sini tempat membaca, bukan foto-foto. Terima kasih untuk nasihatnya. Terima kasih, Bang. Namun melihat minat begitu banyak pengunjung yang sungguh sebuah kebahagiaan luar biasa melihat anak kecil. Di setiap ruang kita sediakan bangku. Anak kecil duduk dan membaca karya itu. Terbayar gitu. Kesusahan selama ini. Memang ini yang dituju. Ini sebuah sekolah sebenarnya. Tapi saya optimis literary museum akan menemukan tempatnya di Indonesia dan akan semakin diminati. Karena pengunjung berdatangan terus. Dan waktu saya ke sana, pengunjungnya penuh sesak. Sampai mau minum kopi saja tidak jadi. Baik. Apa mimpi Anda berikutnya yang ingin segera Anda wujudkan? Ya, saya kira dalam kaitannya dengan museum saya ingin gantong kampung kami, kampung ibu guru muslimah dan murid-murid Laskar Pelangi menjadi tujuan turis yang edukatif dan kultural di Indonesia dan menjadi unik, menjadi desa sastra pertama di Indonesia. Saya kira itu cita-cita dan mimpi saya berikutnya. Mudah-mudahan banyak yang mendukung. Kita doakan ya. Oke, Andrea Hirata. Terima kasih. Terima kasih untuk hadir di acara ini dan berbagi dengan kami semua. Dan berikutnya, inilah saatnya Anda mengetahui siapa atau museum mana yang akan mendapatkan penghargaan dari teman-teman komunitas jelajah. Untuk itu, ikuti terus KKND. Dan untuk museum swasta yang masuk kategori museum cantik adalah Museum Hari Darsono, Museum Benteng Heritage, dan Museum Di Tengah Kebun. Dan pemenang kategori untuk museum cantik adalah Tahun 2012, komunitas jelajah yang terdiri dari orang-orang yang mencintai museum, menggagas pemberian penghargaan kepada museum-museum yang dinilai memiliki komitmen yang tinggi. Nah, tahun ini mereka kembali menilai museum-museum mana yang layak untuk mendapatkan penghargaan dengan berbagai kategori. Tentu Anda penasaran, tahun ini siapa yang akan mendapat penghargaan dari komunitas jelajah. Sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Penghargaan Museum Award kembali dikelar. Anjang penghargaan yang diperakasai oleh komunitas jelajah ini adalah acara yang ketiga kalinya sejak diadakan pada tahun 2012. Berbeda dengan penghargaan sebelumnya, Museum Award 2014 ini tidak hanya menilai museum di wilayah Jakarta saja, tetapi juga ke museum yang berada di provinsi Jawa Barat dan Banten. Proses seleksi dan penilaian telah dilakukan, terdapat empat kategori utama yang diputuskan, yaitu museum pintar, museum cantik, museum bersahabat, dan museum menyenangkan. Kategori ini dibuat agar museum sebagai salah satu objek wisata edukatif dapat terus berkembang sehingga makin diminati oleh generasi muda. Ketua Komunitas Jelajah musim-musim menjadi semakin maju di tanah air. Kemudian untuk generasi muda, kami berharap kami dapat menginspirasi generasi muda untuk semakin mencintai warisan budaya bangsa. Kemudian untuk masyarakat luas, masyarakat luas kami berharap bahwa semua masyarakat akan mengapresiasi musim-musim yang ada di negaranya. Pak Nunus, mewakili Dewan Juri, boleh tahu untuk tahun 2014 ini berapa banyak museum yang dinilai? Jakarta sendiri ada 70-an museum yang sudah kita seleksi. Kemudian dari 70 itu kemudian disaring-saring, nanti tinggal 11. Kemudian ditentukan menangnya. Untuk Banten memang masih sedikit sekali jumlahnya, baru 3 museum yang ada di Provinsi Banten. Sementara kalau Jawa Barat sudah 30-an museum yang kita seleksi. Nah, boleh tahu kriteria apa yang digunakan oleh tim juri untuk menilai museum-museum yang ada tadi itu? Tim penilai itu menentukan ada 4 kriteria. Pertama itu adalah museum itu bisa membuat orang datang ke museum itu pintar. Jadi tambah ilmu. Yang kedua itu museum sebaiknya ya ibarat wanita itu cantik gitu lah. Jadi itu kita nilai dari segi ketantikan. Yang ketiga itu menyenangkan. Kemudian yang keempat itu bersahabat. Kenapa ini kriteria keempat ini penting? Karena museum jangan menyendiri. Museum jangan memberi kesan angker. Orang datang ke museum takut. Mbak Ina, harapan dengan pemberian award ini bagi museum-museum yang ada di Indonesia apa? Seperti tadi saya sampaikan, harapannya sih menjadi lebih semangat. Bahwa bekerja di museum itu bukan berarti mati. Tapi justru memulai hidup. Karena harus menghidupkan kembali masa lalu kita. Sehingga orang bisa tahu dan bisa belajar dari masa lalu itu. Karena itu saya berharap mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semua bisa bareng-bareng membangun museum menjadi lebih seru lagi. Gitu banget. Baik. Baik. Saatnya kita menantikan siapa atau museum mana yang akan mendapatkan penghargaan untuk tahun 2014 ini. Untuk itu kita minta Andini dan Rory untuk memandu acara ini. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya Rory Asyari dan rekan saya Adin Effendi untuk memandu malam penganugerahan museum awards 2014 dalam acara kick and D kali ini. Museum awards adalah ajang apresiasi kepada pengelola museum dan juga tokoh yang menjadi pecinta dan juga pemerhati museum yang turut menestarikan kekayaan budaya bangsa. Dan setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh komunitas jelajah serta dewan juri maka terpilihlah 11 museum yang mewakili 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Namun sebelum kami mengundang dan juga kami memberikan penghargaan museum awards 2014 kami akan mengundang terlebih dahulu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Profesor Dr. Windu Nurianti untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Windu, kami bersilah. Terima kasih. Luar biasa. Baru saja kita menyaksikan gagasan-gagasan ide-ide yang luar biasa di dalam menemukan koleksi untuk dijadikan museum bagaimana mengelola museum dan mengembangkan museum dengan cara-cara yang sangat kreatif dan sangat dinamis. Oleh karena itu telah terbukti bahwasannya museum tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan, wahana penelitian, rekreasi, namun museum bisa berfungsi menjadi sumber inspirasi. Komunitas jelajah saya sangat menghargai sekali. Komitmen, konsistensi di dalam mengembangkan minat terhadap permusiuman dan Bu Ina yang menjadi tulang punggung dari komunitas jelajah saya kira ide-idenya luar biasa, energinya luar biasa dan untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh komunitas jelajah ini. Selamat kepada para pemenang dan selamat menikmati. Dan saat ini kita akan masuk ke acara penghargaan Museum Awards 2014. Kemudian yang menarik adalah museum awards ini akan terbagi menjadi dua jenis yakni museum pemerintah dan juga museum swasta di mana masing-masing jenis ini akan terdiri dari empat kategori ini menarik sekali. Ada museum pintar atau smart museum museum cantik engaging museum museum bersahabat friendly museum dan museum menyenangkan atau fun museum. Langsung saja kita akan masuk untuk memberikan penghargaan untuk kategori pertama yaitu kategori museum pintar. Untuk museum pemerintah nominasinya adalah Museum Bank Indonesia Museum Geologi dan Museum Konferensi Asia Afrika. Sementara untuk museum swasta yang masuk sebagai nominasi museum pintar adalah museum anatomi Unika Atma Jaya Museum Benteng Heritage dan museum Alkitab. Pemenang kategori museum pintar untuk museum pemerintah dan swasta untuk pemerintah terlebih dahulu adalah museum Bank Indonesia. Dan museum swasta yang memenangkan kategori museum pintar adalah museum Benteng Heritage. Nah kategori berikutnya adalah museum cantik atau engaging museum dan untuk museum pemerintah nominasinya adalah Museum Konferensi Asia Afrika Museum Geologi dan museum Bank Indonesia. Dan untuk museum swasta yang masuk kategori museum cantik adalah Museum Hari Darsono Museum Benteng Heritage dan museum di tengah kebun. Dan pemenang kategori untuk museum cantik adalah museum geologi dan museum di tengah kebun. Kita lanjutkan ke kategori berikutnya yaitu museum bersahabat untuk pemerintah nominasinya adalah museum geologi museum kepolisian Republik Indonesia dan museum Konferensi Asia Afrika. Sementara museum swasta yang menjadi nominasi untuk kategori museum bersahabat adalah museum benteng Heritage Museum Hari Darsono dan museum Alkitab. Dan untuk museum pemerintah kategori museum bersahabat dimenangkan oleh museum Konferensi Asia Afrika. Sedangkan museum swasta kategori museum bersahabat dimenangkan oleh museum Hari Darsono. kita adalah kategori terakhir ini ada untuk museum tiga provinsi yaitu kategori museum yang menyenangkan. Dan untuk museum pemerintah yang masuk di nominasi dalam kategori ini adalah museum Bank Indonesia museum geologi dan juga museum wayang. Sementara untuk museum kategori swasta dengan kategori museum menyenangkan adalah museum Hari Darsono museum benteng Heritage dan museum di tengah kebun. Dan museum yang menangkan kategori museum menyenangkan adalah museum geologi dan museum benteng Heritage. berkat kecerdasan kreativitas serta kerja kerasnya dalam upaya mengumpulkan hasil karya seni lukis penghargaan lifetime achievement diberikan kepada Bapak. Bapak hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada kita telah menyaksikan tadi penyelan penghargaan untuk museum pemerintah dan swasta yang masing-masing terbagi menjadi empat kategori. Ini sekarang penghargaan yang tidak kalah prestigius tidak kalah menariknya. Kenapa tidak kalah menariknya? Karena ini adalah museum terbaik di wilayah DKI Jakarta yang juga akan diberikan kepada museum pemerintah dan juga museum swasta. Pemenang museum terbaik di DKI Jakarta ini akan mendapatkan dua piala sekaligus yaitu piala gubernur DKI Jakarta dan juga ada piala dari komunitas jelajah. Dan untuk museum pemerintah yang menjadi nominasi museum terbaik DKI Jakarta adalah museum Bank Indonesia Museum Kepolisian Republik Indonesia Museum Sumpah Pemuda Museum Tekstil dan museum wayang. Sementara untuk museum swasta yang terpilih menjadi nominasi terbaik museum terbaik DKI Jakarta adalah museum di tengah kebun museum Hari Darsono museum anatomi Unika Atma Jaya dan museum Alkitab. Dan untuk museum pemerintah yang menjadi museum terbaik DKI Jakarta adalah Museum Bank Indonesia dan museum swasta yang terbaik di DKI Jakarta adalah Museum Hari Darsono Baiklah, kita sekarang akan ke puncak acara atau puncak penghargaan Museum Awards 2014 yaitu pengandunggerahan Lifetime Achievement Nah untuk itu kita undang Bapak Nunus Supardi selaku mewakili Dewan Juri untuk naik ke atas panggung untuk membacakan profil penerima Lifetime Achievement Museum Awards Melalui usahanya Kecintaannya Kecintaannya terhadap seni lukis membawanya kepada serentetan prestasi berupa penghargaan di kancah nasional maupun internasional lempat prize biagam penghargaan seni Dharma Kusuma Heritage Awards dan adikarya pariwisata merupakan segelintir dari banyak penghargaan yang telah dianugerahkan kepada pria kelahiran Bali pada tanggal 21 Juli 1939 lukisan-lukisan yang bertemakan keindahan dan budaya Bali ini beliau abadikan dalam sebuah museum seni museum tersebut menjadi museum swasta pertama di Bali dan tidak hanya itu pada tahun 2005 berkat dedikasi pria yang mendapat gelar pande ini UNESCO memberikan penghargaan terhadap keris Indonesia sebagai masterpiece of the oral and intangible cultural heritage berkat kecerdasan kreativitas serta kerja kerasnya dalam upaya mengumpulkan hasil karya seni lukis yang berkaitan dengan budaya Bali sejak tahun 1960-an hingga saat ini serta dedikasinya terhadap keris sebagai warisan budaya bangsa Indonesia maka Dewan Juri Museum Awards 2014 memutuskan penghargaan lifetime achievement diberikan kepada Bapak Pandi Wayan Sutijan Neka penghargaan akan diberima oleh putranya Bapak Kardi Sutijan Terima kasih atas penghargaan yang diberikan saya mewakili Bapak Pandi Wayan Sutijan Neka sebagai pendiri dari Museum Seni Neka di tempatnya di Ubud Bali di suatu kecamatan yang memang daerah seni Museum Seni Neka adalah Museum Swasta pertama di sana dan saat ini di kecamatan yang sekecil itu sudah ada lebih dari tujuh museum swasta jadi ini suatu kebanggaan buat kita semua jadi kita harapkan museum-museum yang lain dari pihak swasta juga bisa menampilkan dedikasinya seperti yang seperti ditunjukkan oleh Bapak saya Pandi Wayan Sutijan Neka saya mungkin akan bercerita sedikit tentang Museum Seni Neka Museum Seni Neka itu berdiri tahun berdiri tahun 1976 tapi diresmikan tahun 1982 jadi kira-kira kalau dilihat usianya sudah hampir 32 tahun dalam proses pendirian yang pertama kali memiliki koleksi cuma 45 lukisan seperti yang dikatakan tadi bahwa lukisan yang di koleksi adalah lukisan yang menggambarkan yang mengabadikan mendapatkan inspirasi dari alam dan lingkungan budaya Bali yang dibuat oleh pelukis lokal Bali pelukis Indonesia dan pelukis Mancinegara lukisan-lukisan tersebut dalam perjalanannya terus bertambah sekarang pada usia yang ke-32 sudah mencapai 450 lukisan sekali lagi terima kasih kepada komunitas jerajah yang telah menjerajahi Museum Neka sehingga bisa memberikan vargan ini terima kasih terima kasih budaya bangsa setuju sekali Rory dan langsung saja kita akan berikan kembalikan acara ini kepada Bang Andik silahkan Bang Andino ya demikian kisah museum-museum yang menarik dan juga penghargaan dan di ujung acara ini seperti biasa saya akan membagikan buku yang inspiratif bagi Anda semua how to be an explorer of the world dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu bagi Anda di rumah sekali lagi jangan khawatir Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan buku ini dengan mengakses website kickandy.com akhir kata semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih